desaku adalah sebuah kompleksan di hindu siwa yang dibangun pada atau didirikan pada 19 Februari 881 masih itu berkali-kali udah terlalu sering saya ungkap dalam video channel ini Oh tapi ada hal yang hilang begitu menarik dalam pengamatan saya sebagai warga desaku ini semenjak kecil itu kalau dulu saya belum ngerti masalah situs agar buka ya tapi kok banyak pohon mojo gitu Nah untuk itu kita mulai ke membahasnya dari wilayah beji atau tepatnya bekas lokasi dari jadi apit diantara kita jadi Brahma dan jadi Saraswati kita ke sedang beji nanti ini ada pohon mojo tapi belum berbuah ini adalah sedang beji lalu sedang beji apa dalam budaya jawabku mau beji itu untuk ritual tertentu sebelumnya saya nggak tahu ritual apa makanya untuk los kalau dalam muslim itu istiar atau membahayakan sesuatu tapi apa lama-lama sehat Oh makin tahu makin tahu makin lama makin tahu bahwa semisal dalam iman hindu itu ternyata ada tuh terdapat sebuah ritual untuk meminta ampunan atas karena terlalu banyak berburu atau membunuh binatang-binatang itu lalu memohon maaf kepada dewa dewa siwa dengan cara berendam di sebuah telaga itu kalau di mungkin dalam dalam perkembangannya itu adalah perkembangan budaya dan ritual cara ada itu mungkin di model budaya Jawa itu di sendang atau mata air itu berendam dengan daun-daunan dari daun maja lalu memohon ampun kepada dewa siwa atas Oh banyak terlalu banyak membunuh binatang itu semalam suhu untuk kuhkum untuk kalau Jawa itu berendam tuh kuhkum di mata air nah mata air yang untuk itu adalah demikian di budaya Jawa disebut sebagai meji Hai tapi apakah cuma ada disini banyak di tiap lokasi bekas situ jagat budaya yang ada situ jagat budaya yang rata-rata aku ketemukan batuan batuan candi belum pangsa jen peripi lalu pada tanaman-tanaman tertentu yang ada di lokasi pohon kayam lalu bambu dan buah mojo ini tanaman mojo ini setelah peringin preh dan sebagainya preh itu sejenis peringin itulah pohon-pohon yang ditanam di lokasi berhidus jagat budaya dari budaya peradaban Jawa Kuno Kerajaan Matang Kuno yang berleman hidusiwa untuk itu kita bahas masalah buah mojo ini kita mulai dari lokasi yang berhidus kita mulai dari lokasi berhidus yaitu di daerah kalangan ini lokasi awal ada di kalangan-kalangan tuh dunia sekalang itu juga banyak bekas batu-batu ini jadi bisa bingung ini ini cantik apa karena lokasinya akan dalam lingkungan hidupan kompleks adikkan ada aturan penataan bangunan cantik ini semuanya jadi apa lalu sebelahnya dan di apa jadi apa dan sebagainya lalu setelahnya yo 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 lihat kenapa ada batuan cantik ternyata setelah saya pelajari lebih lanjut ternyata hunian suku kalam atau suku untuk membuat untuk yang berdukas membuat bangunan cantik itu pada bahasa Kerajaan Matang Kuno makanya di daerah itu banyak daerah atau dusun itu bernama kalangan nah di kalangan ini kita ngomong apa atau jalanan jalan itu mengarah dari selatan ke utara dari pari ke parimono semua saya bingung tapi akhirnya saya tahu parimono itu istilahnya dari parimanan atau tempat juga istirahat dari dari atau ke ritual dan ke candi konek candi disaku atau ke candi berbukur misal yang terjadi kalau Waisa itu kan lo para tubung dari tali satu jalan kaki ke candi berbukur itu lokasi mereka beristirahat disebut sebagai parimanan dalam budaya Jawa itu kita bahas masalah jalanan jalanan itu yang selatan tuh di sebelah selatan di busur kanangan ini ini jalanan di kanan kiri jalan tepiannya itu banyak tidak berjajar pohon pohon mojo itu juga di tempat juga di sebelah utara itu yaitu dosun pari juga berjajar pohon pohon mojo di tepi kanan kirinya mereka bingung kok kenapa tanaman mojo yang ditanam gitu juga sih pasti di lokasi watu putih di dosun Gerguno yang merupakan watu putih itu hulu atau pertikaan sungai buatan dari mata air dari komata air dari sungai Mangupurba ke potiltaan bagi candi perwaranya candi Wisnu di dosun Gerguno disana kan dibukit makanya ada mata air maka potiltaan dialirkan dari sungai Mangupurba yang pertama sungai kan dalam iman itu kan bisa kerana makanya diberi tempat sesaji maka di sangga pada masa sekarang ini dikeramatkan karena ingin terbukti banyak sering ada penambahan dan sebagainya lalu meskipun pada akhirnya sering jadi lokasi untuk yang negatif semisal membuang membuang janin dan sebagainya itu kalau ketemuan kemisi bisa dipidana orangnya tapi entah siapa waktu udah berserang ada janin dibuang situ pada tahun 80-90an kalau sekarang kayaknya udah nggak ada tahun 2000an nggak ada tuh lalu kenapa di depan nanti ada pohon mojo di jalanan dari pari hingga ke pari mono itu semula saya bingung ngapi akhirnya bisa menyimpulkan karena pohon pohon dan buah mojo itu ada makna sakralnya yaitu dalam iman hidup siwa itu kan ada istilahnya dalam iman mereka itu disebutkan bahwa pohon mojo itu itu adalah titisan Dewi eh dalam tertulis dalam kitab itu kitab apa-apa ya lupa namanya lo kitab itu seponnya ceritanya dalam dalam kitab Bani Purana dan kisah cerita tantrik itu Dewi Laswi dilahirkan sebagai sapi sapi yang suci lalu kotoran sapi suci itu dari kotoran sapi itu tubuh pohon mojo itu dari kitab Bani ada lagi siang ceritanya itu Dewi Laswa sebenarnya pencemburu pada swati lalu pada pemujaan terhadap Dewi Siwa berupa jadi pohon mojo dan Dewi Siwa bersemayap di itu jadi pohon mojo itu itu titisan atau jemaah dari Dewi Laswi itu dari yang saya ketahui kalau yang anda beriman itu mungkin lebih tahu bisa merawat dan mengkoreksi itu itu makanya pohon 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 maja itu dikeramatkan dan di Jawa Tengah Jawa Timur dan Yogyakarta itu ada sekitar 140 nama desa yang menggunakan nama mojo itu lalu kalau mojopai itu apa mojopai itu tuh bahasa-bahasa sekernya saksu kertanya wilwa tektah wilwa itu mojo tektah tektah itu pahit itu konon sepertinya dalam eh kitab para raton Bali itu ya dulu itu katanya ada luasal-muasal kerajaan maja pahit itu dalam bahasa sana ya enggak tahu tuh saya tuliskan aja itu pokoknya intinya eh itulah awal pembukaan dan trik ketika dirambah oleh orang matma dua ada orang yang lapar karena kekurangan bekal dia makan buah maja dan merasa pahit maka dibuanglah maja yang tidak bahas itu dan bersebarlah berita bahwa ada buah maja yang sangat baik rasanya demikianlah nama maja pahit tapi itu entah bener buah maja atau cuma fiksi enggak tahu ya sebenarnya buah yang disucikan semisal di Hindu dibalik di Dnpasar dan dibalik itu lebih bukan ke buah mojo tapi bernuk bernuk dan mojo itu mirip tapi lain kalau buah mojo kan daunnya kan satu pekerjaan satu nah kalau buah bernuk 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 dari tiga yang menjadi eh lambang dari di Bali itu dalam itu disebutkan terguna yaitu daunnya itu membutuhkan Satuam atau ketulutan lalu yang tengah tuh rajas atau energi yang tengah tuh tamas alias pasif nah yang di tengah itu kan yang energi atau rajas itu makanya mengatur mengendalikan yang lainnya yang pasif dan yang tulis hati kalau tiba di India itu bermakna penciptaan perlindungan dan pengaturan upon maca upon perut sendiri berasal dari Amerika lalu kenapa seperti Indonesia itu dibawa oleh Belanda dari sungai namut dan yo Guyana dan karibia itu kan belayah dajani koloni Belanda juga juga makanya dibawa ke Indonesia pada 16-19 tuh kalau Jawa itu mojo tuh udah lain lagi tapi mirip cuma beda daunnya dan pokoknya juga agak beda gitu Hai bersubi-subi ngomongnya podong-modong orang-orang saya enggak pinter diplomasi tapi cerita juga terlalu pinter yang kebalik pembeci tadi itu ritualnya disebut pakai eh melihat dilakukan pada hari tertentu yaitu pada hari siwaratri itu dan kitab Bihadarmapurana itu lain lagi buah maja itu potongan maaf potongan maaf payudara Dewi lasmi yang dikorbankan sebagai pangganti teratai yang hilang pada prosesi pemudaan terhadap dewasiwa hal itu itu yang saya tahu kalau ada mati mati itu selesai lagi mau diralah dan koreksi Hai maja itu kalau baca sakit-sakit tahu ya Wah Wilmo tapi kalau pada Pemuda Jawa Wilmo itu nama hantu atau Wilmo di Jawil Gowo alias di lalu sejenis kundilanak itu kami sekarang bahwa tetap satu-tap satu lagi ini udah banyak listrik lampu tak terang-terang tuh itu baik itu muka mudeng salam budaya